Halo Jebolmania, malam tadi ada beberapa pertandingan seru dan juga kejadian-kejadian unik dalam setiap laga yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Berikut cerita bola update selengkapnya. Hasil pertandingan Liga Champion semalam, Manchester City berhasil mengalahkan Atletico Madrid di leg pertama babak perpat final Liga Champion yang berlangsung di Stadion Etihad. Di laga ini, sekuat asuhan Pep Guardiola berhasil menang tipis 1-0. Di waktu yang sama, Liverpool berpesta 3-1 saat melawat ke markas Benfica. Hasil ini jelas membuat Liverpool dan Manchester City cukup percaya diri menetap lag kedua yang akan berlangsung pada pekan depan. PSG saudarkan tawaran kontrak ke Paul Pogba. Paul Pogba dipastikan menjadi properti panas di bursa transfer mendatang. Ini dikarenakan sang gelandang tidak akan memperpanjang kontraknya di Old Trafford. PSG menjadi salah satu klub yang meminta jasa Pogba. Manchester Evening News melaporkan bahwa PSG sudah melepaskan tawaran perdana untuk sang gelandang. Mereka dikabarkan sudah menghubungi Mino Raiola dan sudah memberikan tawaran kontrak besar untuk Pogba. AC Milan kalahkan Newcastle untuk transfer Sven Putman. Spekulasi mengenai masa depan, Sven Putman akhirnya menemukan titik temu. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, bahwa back milik Lille itu dilaporkan sudah sepakat untuk bergabung dengan AC Milan pada musim depan. Kini kedua pihak pun tinggal menyelesaikan beberapa detail kontrak sebelum meresmikan kepindahan ke San Siro. Sementara itu, back berusia 22 tahun itu kabarnya bakal dijual Lille di kisaran 35 juta euro pada musim panas nanti. Menteri Olahraga Mesir Sarankan Mohamed Salah Tinggalkan Liverpool Situasi Mohamed Salah di Liverpool mengundang perhatian Menteri Olahraga Mesir Asraf Sobi. Sang Menteri menyarankan Salah untuk segera meninggalkan Liverpool dan mencari klub lain guna mengembangkan karirnya. Di sisi lain, Liverpool sendiri dikabarkan sudah melakukan pembicaraan intens dengan Mohamed Salah. Kabarnya pemain berusia 29 tahun itu akan diberikan gaji senilai 400 ribu euro dalam kontrak barunya bersama Liverpool. Gonzalo Higuain akan pensiun di akhir musim. Mantan striker top Argentina, Gonzalo Higuain berencana pensiun. Hal itu disampaikan langsung oleh ayah sang penyerang. Yang mengungkapkan bahwa putranya akan memutuskan gantung sepatu usai menyelesaikan musim ini di MLS. Higuain sendiri saat ini tercatat sebagai pemain Inter Miami. Di sana Higuain telah mengemas 2 gol dan 1 asis dalam 5 penampilan. Kini sang ayah memastikan bahwa Inter Miami merupakan klub terakhir bagi putranya. Rooney sebut Sir Alec buat MU sulit dapat pelatih tepat. Menurut Wayne Rooney, Sir Alec Ferguson telah memberi tekanan pada setiap pelatih anyar Manchester United. Terlebih lagi, selama ini Manchester United memang masih sangat melekat dengan sosok Sir Alec Ferguson. Rooney pun merasa para mantan pelatih MU terlalu berfokus untuk meniru gaya yang dimiliki oleh Sir Alec Ferguson. Pelatih Derby County itu pun menegaskan setiap pelatih harus memiliki cara tersendiri untuk meracik tim hebat. Giorgio Cilini putuskan berpisah dengan Juventus. Giorgio Cilini saat ini berada di ambang pintu keluar Juventus. Menurut laporan dari Laga Zeta Delos Park, Beck berusia 37 tahun tersebut sudah membulatkan tekad untuk meninggalkan Turin pada akhir musim nanti. Pasalnya sang Beck merasa kecewa dengan kegagalannya bersama timnas Italia serta merasa frustasi dengan cedera yang dideritanya. Cilini sendiri kemungkinan besar akan berantau ke Major League Soccer atau MLS. Segera mudik ke Spanyol, David De Gea bakal gabung Sevilla. Isu kepergian David De Gea di Manchester United memang tengah menguat. Pasalnya keeper berusia 31 tahun itu tengah memasuki tahun terakhirnya. De Gea disebut tak akan menambah masa baktinya yang berakhir di 2023. Sang keeper disebut memiliki keinginan kuat untuk mudik ke Spanyol, tempat di mana anak serta istrinya tinggal. Menurut laporan dari Vita Gea, De Gea bakal bergabung dengan salah satu tim raksasa Spanyol, yaitu Sevilla. Atletico Madrid, cetak rekor memalukan di Liga Champion Atletico Madrid meraih hasil negatif dalam kunjungannya ke markas Manchester City di leg pertama babak perempat final Liga Champion. Bertandang ke Etihad Stadium, Atletico Madrid keok 0-1 dari Manchester City. Manchester City mengendalikan pertandingan dengan mencetak 15 peluang dan dua tembakan tepat sasaran. Jumpla ini amat jumplang dengan Atletico Madrid yang gagal melepaskan satu pun tembakan sepanjang pertandingan. Dikutip dari Optajoh, itu menjadi kali pertama Atletico di bawah asuan Simeone gagal melakukan tembakan dalam satu pertandingan. Liverpool cetak sejarah baru di Liga Champions. Liverpool berhasil mengalahkan Benfica dengan skor 3-1 di leg pertama babak perempat final Liga Champions. Menurut catatan Opta, kemenangan di markas Benfica itu sekaligus mencetak sejarah baru untuk Liverpool. The Reds untuk kali pertama sukses meraih delapan kemenangan tandang beruntun di semua kompetisi. Tentu saja pencapaian luar biasa tersebut tak luput dari tangan dingin Jargon Klopp sebagai pelatih Liverpool. Benzema Rayum Bape usai isyaratkan bertahan di PSG. Kilihan Bape baru-baru ini memberikan kode bertahan bersama PSG. Pernyataan itu terlontar saat PSG meraih kemenangan 5-1 atas Lorien. Mengetahui hal itu, Karim Benzema langsung merayu Bape untuk bersedia datang ke Madrid. Kapten Real Madrid itu berharap bahwa Bape jadi bergabung bersamanya di Santiago Bernabeu pada akhir musim lanti. Pasalnya sang penyerang merasa sangat cocok ketika dipasangkan dengan Bape di timnas Perancis. Alasan Gareth Bale pilih tinggalkan Real Madrid di akhir musim Gareth Bale dipastikan akan hengkang dari Real Madrid di akhir musim ini. Kepastian itu diumumkan sang agen Jonathan Barnett kepada Fabrizio Romano. Kontrak Bale bersama Real Madrid sendiri hanya sampai Juni 2022. Artinya pemain asal Wales itu meninggalkan Santiago Bernabeu dengan status free transfer. Menariknya, Jonathan Barnett menyebut keputusan Bale untuk tidak memperpanjang kontrak di dasar daripada masalah internal tim. Menurut sang agen, Bale merasa orang-orang di klub sengaja menjatuhkan namanya di hadapan pelatih Carlo Ancelotti. Steven Gerrard dapat suntikan dana hampir 2 triliun. Aston Villa bersama Steven Gerrard nampaknya akan menjadi kuda hitam di kompetisi Liga Inggris pada musim depan. Sebab Birmingham Mail melaporkan bahwa manajemen Aston Villa siap menggelontorkan uang sebesar 1,7 triliun. Budget transfer itu akan digunakan Gerrard untuk membeli dua gelandang. Calvin Phillips dan F.B. Suma menjadi dua target pertama sang pelatih. Kedua pemain tersebut akan menghabiskan biaya transfer sekitar 700 miliar rupiah. Cari asisten Eric Ten Hag, MU Degati Steve McLaren. Eric Ten Hag berkali-kali disebut menjadi pilihan utama Manchester United untuk menduduki posisi manajer tetap. Kini dilansir The Guardian, MU kabarnya berencana menunjuk Steve McLaren sebagai asisten Eric Ten Hag. Rencana ini jelas bukan tanpa alasan. Pasalnya pada musim 2008-2009 silam, Eric Ten Hag merupakan asisten McLaren di FC Twente. Kini keduanya pun berpeluang besar bisa kembali bereuni di tim pelatih Manchester United. Alfonso Davies siap dimainkan di laga kontra Villarreal. Pelatih Bayern Munchen, Julian Nagelsmann menginformasikan bahwa Alfonso Davies siap menjalani comeback bersama Bayern Munchen. Backmode andalanya itu akan dimainkan pada lag pertama Liga Champion melawan Villarreal. Ini tentunya menjadi kabar yang sangat membahagiakan. Pasalnya Alfonso Davies telah absen sejak Januari lalu akibat mengalami peradangan otot jantung. Hal itu sebagai efek samping atas paparan virus corona yang dideritanya. Fenerbahce ikut bersaing untuk dapatkan Divock Origi. Penyerang Liverpool Divock Origi sebelumnya diberitakan telah menyetujui kesepakatan dengan AC Milan untuk bergabung di akhir musim. Hal itu pun membuat AC Milan menjadi klub terdepan untuk mendapatkan jasa striker asal Belgia itu. Namun dilansir oleh Daily Mile bahwa Presiden Fenerbahce Ali Kok telah melakukan perjalanan ke Inggris untuk mengadakan pembicaraan dengan perwakilan Origi. Mereka diakini telah menawarkan kontrak 3 tahun kepada sang pemain. Jarang dimainkan, Mata mulai gerah di Manchester United. Di musim ini, Juan Mata memang jarang sekali bermain di situasi ini akhirnya membuat Juan Mata bicara belak-belakan. Ia mengaku gerah karena terus duduk di bangku cadangan Squad Setan Merah. Lebih lanjut, Juan Mata berharap di sisa musim ini ia masih bisa lebih sering dimainkan oleh Ralf Rangny. Ia juga menegaskan bahwa dirinya siap merumbut kapan saja karena secara fisik dan mental ia masih sangat fit. Courtois masih penasaran dengan trofi Liga Champions. Thibaut Courtois merupakan salah satu pesepak bola paling berprestasi. Di sepanjang karirnya, Courtois sukses memenangi 11 gelar juara. Meski begitu, keeper tim Nas Belgia itu belum pernah sekalipun mengangkat trofi Liga Champions. Ia pun mengaku ingin memenangi gelar tersebut sebelum pensiun. Courtois sendiri masih memiliki kontrak bersama Real Madrid hingga 2026. Kipar berusia 29 tahun itu pun masih punya banyak kesempatan untuk mengejar impiannya. Fans Benfica lempar tongkat ke arah Luis Dias Liverpool meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas Benfica pada leg pertama penempat final Liga Champions. Namun di tengah pertandingan tersebut, striker anyar mereka Luis Dias sempat mengalami kejadian tidak menyenangkan. Pasalnya di tengah kegembiraan usai mencetak gol ke gawang lawan, Luis Dias mendapat lemparan tongkat dari fans tuan rumah. Tak hanya itu, Andrea Robertson juga mengakui mendapat lemparan beberapa benda dari arah tribun. Arsenal konfirmasi Kiran Tierney akan absen hingga akhir musim. Kiran Tierney mengalami cedera kalah membela Skotlandia pada cedera internasional kemarin. Manager Arsenal Mikkel Arteta pun mengungkapkan bahwa Tierney dijadwalkan bertemu dengan dokter spesialis pada hari Selasa. Kini Arsenal mengabarkan bahwa hasil pertemuan dengan dokter spesialis tersebut diputuskan bahwa Tierney harus menjalani operasi pada lututnya. Alhasil ia pun dipastikan akan menjalani pemulihan dan absen hingga akhir musim. Nah itulah tadi rangkuman berita hari ini dari cerita Bola Update. Salam Cepelmania!